selamat menikmati ayo Aegean, Aegean tuh cepet guys maksudnya wah parfuman dulu dong iya tolong istrinya nanti mohon komen di bawah untuk menyadarkan dan gue kayaknya akan jalan lebih dahulu berhubung gue yang rekam nih kita udah di parkiran gate 10 ya guys jadi ini gue sendiri nih, kalian bisa liat wajah gue yang lantuk banget guys gak sempet istirahat, tidur pulas gak sempet jadi ini, gue balik lagi kita kayaknya lebih lebih afdol sedikit kalau lewat sini deh karena ada beberapa mobil-mobil modif juga nih, di parkirannya aja tuh isinya mobil modif guys gila, apalagi di dalam ya kayak kemarin mungkin yang mau liat lagi boleh back aja ini ada E34 nih, gue juga punya ini si Laron, kalau di Cerbon ya gue punya tapi ini keren banget sih, sejujurnya ini lebih keren jauh, karena kenapa fit menane guys kalian bisa liat, wah it's amazing guys, wokil banget oke, kita bisa liat disitu ada warna biru dan wah babang Rizky, ini mobil babang Rizky nih, this is our Saber ya E36 conversion coupe dua pintu yang kita lakuin tuh waktu itu mungkin ada di vlog sebelumnya tapi kenapa kondisinya seperti ini sekarang grill nggak ada kenapa Niki, mobil lu why ada apa ini, tuh buat let you know guys, this is our Saber crew at Jakarta ya jadi, ini nggak kebeneran banget nih, ternyata dia bawa E36 nya sih, gokil banget tuh masih still good chat masih oke banget nah ini guys, kalau yang kalian mau liat ini jadi dua pintunya tuh seperti ini ya jadi ada framenya juga dan kayaknya gue akan langsung masuk aja barangkali ketemu anak-anak di dalam yang jelas ini gokil banget sih sampai dibawa ke elite sih thank you Ki so cool ya tuh guys, menurut kalian gimana nih? ini garapan kita nih tahun lalu udah selesai jadi ini dari Jakarta dan dia akan pakai untuk street drifting kalau nggak salah guys jadi, let's go guys dan guys, ini ada Evo 10 langsung gue melihat wah, gue pengen sih Evo 10 sih one day gue harus punya juga nih Evo 10 nih Evo 10 guys this is ada Civic FD JDM style ya simple-simple asik banget nih dan ini wah, keren nih E36 Camber depan belakang punyanya apa nih GG itu Gas Rex and Gang ya Gas Rex and Gang nih ini GG Jepun banget nih Drop and Destroy wah, keren banget nih guys dan ini ada Fortuner juga wah, keren ini yang kalau nggak salah gue pernah lihat Fortuner ini difotoin sama Gudil nih dan tentunya di sini banyak banget mobil-mobil Europe yang keren-keren banget guys tuh udah tinggal ujung dong oke oke, sekarang kita masuk ke dalam Tega ya mereka ya ninggalin gue loh parah banget tuh udah panas panas banget tapi better sih daripada hujan repot juga disininya oke, dan disini kalau di lobby depan ada Fortuner lagi dan ada Godzilla ada Godzilla di sini ada Godzilla ada Godzilla ada Godzilla guys gokil oke wow, dan ada ini apa nih ini keren juga nih limousin ya SUV limousin setel oke, let's go kita masuk ke dalam oke, mungkin langsung ketemu di boot aja guys stay tune dan guys gue di temen ini abis ambil tiket Arvin Brofist Brofist, Brofist ini tim dari zaman kapan nih kita nih pernah tarung bareng nih, dia yang tadinya pakai prelude BB4 ya BB4 Red cari Zard nih nih manusianya nih yang sering exist banget dia pakai EK 9 yellow ya dia gokil sih seaways kan lu punya EK4 seaways kan gokil yo, let's go kita masuk masuk, masuk ayoo lumayan jadi kokil ya apa jadi kayak terpaksalah 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 oke Matt in Cerbon sendirian gue sendirian gue sendirian gue made in Cerbon ayy dan ini ada beberapa temen yang nanti gue akan ketemu Rizky ada disini ya kan ada Rio juga so nanti mungkin kalau udah di boot masuk nih ini udah kayak kemarin sih pasti kalian bakal bosen nungguin ya kalau gue ulang lagi mungkin ngece disini jadi langsung ketemu di dalam aja guys stay tune guys guys ternyata kemarin nih gara-gara ini day 2 nih gue baru tau kesini ada food court guys ternyata tuh ada tulisan food court ya dan kemarin kita sampe makan mie ayam di luar di parkiran nih gara-gara dia gak ngasih tau juga disini ada food court parah banget nih gue kesini pengen nyamperin dan bro Rio nih mana ya orangnya ya gue bakal cari bro Rio sama Rizky mana tadi katanya ada disini tapi mana ya mana dia Vin ini eh ini 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 dia orangnya orangnya ini ada disini ini ini guys ini pemilik BMW F30 Gold dan Saberlu gokil banget brofist gue sendirian sekarang merangkap merangkap gue gue merangkap hai brai hai 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 brofist namanya Grand something hotel gue gak tau gue lupa halo halo gue makan nih ayam di depan tau gak di parkiran jalan parah banget halo 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 oke waktunya kita sudah berkumpul dan gue guys gue akan cari cemilan-cemilan dulu sama anak-anak so stay tune guys tes 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 oke yap dan sekarang balik lagi sudah sore menuju malam tadi seharian kita abis muter-muter ya M style M style masih ya M style ya aduh jadi ke dalam nih ini gue kayaknya daripada gak nganggur gak ada konten gue mau lihat si Gudil moto-moto oke guys jadi ini kita ngintil ya alias gue akan ngikut si Gudil nih pengen lihat nih ini salah satu fotografer hits parah alias nih di Indonesia yang boleh mau kontak-kontak foto mobilnya nih boleh langsung aja ke Adrian Gudil oke ya langsung aja ayo kita masuk ke dalam iya oke kita lihat lagi kalian pasti bosen sih kalau ngelihat yang ini ini dari tadi perasaan kita ngelihatnya tuh ini terus ya ini ada Subaki ya ini keren guys nah ini ada si Koko New D New Dimension ketua New D ini ada di sini ya disini kita lihat jadi ini salah satu yang curhat-curhat EVO lagi nih karena kita sesama 4G63 user hehehe kita user aja user ya user dong user dong user dong otw dirapiin ya otw rapiin oke siap siap kirim aja oke di oke guys kayaknya ini tambah malem kayaknya tambah agak rame ya deal ya hari minggu hari minggu last day nya nih jadi day 2 masih ada ngantri oke 2 jam terakhir ini 2 jam terakhir ya 2 jam terakhir ya oke oke ini one 3 motoshop nih ada H2 tuh ya H2 super charge ROTOBOX waduh ini ROTOBOX velg seharga velg-velg mobil nih seharga brio seharga brio ya seharga brio ya anjing parah 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 oke yuk selanjut lagi yuk kita photoshoot photoshoot ini buat kalian-kalian yang demen soal perfotoshootan kita lihat babang gudil ini gimana nih dia biasanya nih jagoannya mainan lightning nih ini ya tapi kita sekarang tuh ditantangin untuk foto di dalam gedung natural on the spot oke 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 dan ini masih ada pajangan lain-lain dari one 3 guys masih banyak oke oke masuk lagi ini udah kesekian kalinya gua dil kayaknya masuk-masuk kesini bolak-balik bolak-balik hahaha aduh masuk lagi di bener-bener bener-bener oke kita masuk nih guys oke kemarin udah pasti lihat nih ini yang disambut ada Ferrari gila nih Modena Stance nih iya Modena Stance gila cuy Modena wah Indonesia sih udah gila gak jauh-jauh sih guys menurut gua ini udah kayak di SEMA-SEMA gitu ya iya semanya Indonesia nih gila Indonesian Auto Salon Indonesian Auto Salon iya bener-bener bener-bener gila ini platinum Jakarta Om Vino wah 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 dan ini RBFT punya boot nih ini mobil Bang Atta lagi yang lagi viral di Indonesia nih gila nih Aston Martin kayaknya cuma satu-satunya di Indonesia nih guys tapi langsung di RSAS langsung mejeng di bootnya RBFT nih gila sih gokil juga ditambah lagi nih ada Ferrari guys tuh slam fitment nya dapet banget dan kita tinggal tunggu bodil aja guys sembari nunggu nih mungkin ada Mr. Chatrock punya kita bisa lihat nih body kit nya nih yang wide body agresif banget yang ada air scoop nya juga nih ke wilayah ban belakang gila guys wow kita lihat kita lihat ini juga ada wah seri 4 guys simple banget nih asik banget gayanya ini juga ada S93 ya ini kalau tidak salah ya wah keren banget guys kita nunggu kita nunggu good deal masih menunggu ha? gak apa-apa santai-santai oke 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 gila nih laris banget nih orangnya parah wah sadis-sadis yaudah sebelum ini masih nunggu kan apa 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 oke yaudah berarti kita muter lagi aja dulu oke yuk ikut yuk oke kita nunggu lagi si good deal force guys karma red karma wah menurut gua sih ini gila sih Indonesia makin-makin rame dengan per FT86an nih keren-keren semua dan sekarang kita waktunya mungkin jalan-jalan ke bootnya Cambergeng dan HSR guys HSR ya kita cari ada mas Harun gak nih kita lihat ternyata tidak ada lagi aduh gila sih nah ini guys ini mobilnya ketua Cambergeng Indonesia nih ini mas Harun punya dan ini Civic yang lagi viral juga nih ini lagi rame banget nih mobil ini nih HSR punya nih ya ini tadinya tuh gaya-gayanya street racingan sampai akhirnya pakai apa nih HSR Forge keren banget finishingnya guys dan Cambernya tuh cakep sih menurut gua tuh gila keren banget guys jadi udah Cambergeng juga bareng dengan Mr Harun dan guys kalau kalian lihat secara detail ini mobil yang pemenang kemarin tuh ada challenge ya ini punya Papa Gading tim Papa Gading R8 Stingray nah ini detailnya guys kalau kalian mau lihat white body rapi detail carbonnya juga ada seperti air brushnya guys ini keren banget sih keren banget dan orang ini sempat foto lagi nih gila sebelum launching ya kalau di MX ya oh MX perang bintang perang bintang guys kemarin tuh challenge nya perang bintang jadi artis-artis semua sekarang pada mainan mobil modif ya bener ya mainan mobil modif ekstrim oke dan gila sih ini ekstrim sih stingray dan sekarang gokilnya lagi banyak banget nih body kit-body kit custom juga nih guys yang gua lihat disini menjadi apa nih orang Indonesia tuh udah jadi kayak culture tersendiri ya kita pake body kit custom tangan orang Indonesia sendiri yang bikin sampe akhirnya di mobil-mobil mewah pun juga gak yang harus pake aftermarket body kit gitu jadi pada berani-berani semua sekarang jadi gua juga mungkin ya Earth kan kita custom disini jadi kita salut ya menghargai orang-orang Indonesia ya ya setuju ya karena kita yang seniman nih ya lebih pede dan bangga gitu menghasil kita tuh diapresiasi orang luar dulu nah bener-bener jadi sebenernya ajang seperti ini juga guys menurut gua tuh yang bisa dibilang kita tuh bukan beradu bengkel sama bengkel di Indonesia enggak justru kita disini pengen nunjukin bahwa orang Indonesia tuh bisa meng-create mobil kelas dunia juga setuju gak? setuju nah gitu ya jadi nih seperti ini juga nih nih HSR dan gua sampe lupa untuk meng-shoot mobil gua sendiri guys ini saking dari tadi kita ngobrol di luar nih waduh dil lupa gua nih ini mobil cafe gua yang ibaratkan tanpa preparation apapun oh yes iya 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 yoi jadi ini bener-bener ya lu percaya gak? ini chat ori ini orian kondisi dari dulu bapak gua beli baru sampe sekarang gak ada yang di chat gak ada yang di apapain bahkan emblemnya pun masih originalnya guys ini bener-bener gua sengaja bukan mau kayak apa ya harus klimis gimana ya tapi kondisi aslinya mobil gua tuh seperti ini gitu ya jadi ya ada luka-luka atau catat-catat sedikit ya mohon di wajarkan dan lumayan tadi banyak banget guys yang apa nih nge-shoot mobil gua tuh di wilayah belakang karena trunk setup gua mungkin gua gak ngerti ya kayak ini tabung LPG sih ini bener emang LPG iya ini LPG deal iya ini gak pernah nemu nih tabung gas udah jadi apa jadi sebenernya konstruksinya tuh cukup simple banget guys mungkin ada di vlog gua sebelumnya konstruksinya kalian cukup mengkuras isi dari si tabung gas ini sendiri dan kalian perlu bikin nepel seperti ini nih nepel kuningannya itu aja jadi mau ke tabung gas warna hijau pink biru yang buat masak di dapur bisa gitu custom-annya nah oke lanjut lagi kita lihat ke wilayah belakang mungkin kemarin kurang lengkap ya gua nge-review ya jadi disini juga ada pajangan mobil dari poin 888 guys yang dari kemarin gua ngeliat ini asik banget nih ini ada Mazda 6 Wigen yang bisa dibilang harganya tuh sebenernya untuk kelas begini nih gak terlalu mahal nih Mazda Wigen ini tapi begitu udah dimodif nih distance 3 spoke nepel failed guys ini keren banget sih kata gua 3 spoke deal culture ini ini keren sih menurut gua ini unik ini real unik nih ini keren banget kata gua oke kita lanjut lagi katanya disini ada yang viral deal evo 5 atau evo 6 tuh turbo super charge kita langsung liat aja nih tuh dia tuh warna hijau mesinnya lagi ditutup guys tapi gua sendiri juga disini tuh penasaran ya sebenernya isinya dalemnya apa kemarin kebeneran ownernya belum dateng oh gak pake cup mesin ternyata guys sekarang guys jadi ini dia nih wah beast banget guys turbo super charger yes this is the super charger nya nih guys ini super charger nih ini keong turbo nah gitu dia jadi buset dah turbo gede super charge pula ini mobil larinya gimana ya berapa hp ya gua penasaran sih jadi dari evo masih udah langsung ke push dong oh iya dong otomatis karena efek dari super charge super charge super charge betul gila lu 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 waktu nyobain evo non super charge apa rasanya gila wah kita gak tau gila sih guys ini gokil banget dan fit menannya keren banget nih ini t37 nya tuh yang concave punya dan keren banget warnanya bronze cakep banget dan ada hai ci jdm banget hi jdm banget jdm banget jdm banget ya nil ya jdm banget ya jdm banget ya jdm banget oke pas dia lewat jepang habis jepang habis ya oke 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 ayo kita lanjut lagi melihat tesla kita disini juga ada tesla guys yg jdm banyak cipta nya jdm bekas jdm 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 Umblesin, air out, selesai Cakep banget, desainnya timeless nih menurut gua, keren Oke, kita bahas lagi selanjutnya Apa ya? Apa nih yang kita bahas nih? Kayaknya menarik apa ya? Kamera hampir gagal fokus, Dil Gua Itu, ada JDM Oh ya 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 Oke, ya 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 JDM secara baru hidup Ya, oke Porsche Mas Harun Yang tadinya putih menjadi merah Dan, ini kalo gua ga salah sebut juga Ini gayanya poke Poke nih, jadi tegap semua Depan belakang fit menannya poke Dan tentunya pake HSR Porsche wheels Gila, Indonesia sekarang bikin velg Josh No comment Ga kalah lah ya sama luar negeri ya Sama roti foam Roti foam ga kalah ya CNC nya ya Gila gila, Indonesia gokil banget Tuh, guys kalian liat dipnya Buset lah Dip parah Uh Keren 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 Om Hendra Semakin kece dengan mobilnya Gila SR nih Dan kalo mau kita Sekali-sekali mungkin biar beda dari yang lain kali ya, Dil Kita liat mobil-mobil yang sedikit klasik-klasik kali, Dil Pender Mana mana Lah iya Ini punya babang Rifat nih Ini bang Rifat punya guys Wow Ferrari Dan Guys This is the trunk setupnya yang unik banget menurut gua nih Gila Karena ini kan bisa kebuka nih atapnya Jadi trunk setupnya keren banget sih Iya ya Liat Kayak Ngisi gitu ya Ngisi banget Ini keren banget guys Futuristiknya keren Spaceship Iya Spaceship Yeah Nah ini dia nih Yang Mengidolakan EP4 Babang Rifat Nih gua live di depannya Mobilnya Yang gua liat deh Ini Gila sih Kalo bicara soal engine Oh nggak pop up the hood Gua nggak bisa Melihat-lihat Tapi ini keren Ini keren Rally banget ya Ini jadi kayak emang performance banget Beda dengan si merah Jadi kita disini tuh gua bisa bilang bahwa Bukan berarti Bang Rifat bermain Expander Atau nggak gua itu beradu Enggak disini kita nggak create untuk beradu sih Tapi Emang We are different gitu Different function nya tuh beda Ini dengan gaya rally nya Mungkin Ya rally-rally drift gitu kan Kalo sekarang fit menan bannya Kalo kita liat pake Advan Nova nih Iya kan Agak sedikit overmitty Buat ngesot-ngesot gua yakin bisa ini Mobil Iya kan Tapi kalo lo pake ban yang kulit Tahu kasar Ini nggak mungkin dikesotin mobil Nggak mungkin sayang bannya juga gitu Jadi Ini untuk totally performance car Ya ini untuk Kejuaraan Ya kan Kalo si merah Mobil gua itu untuk street fashion Style ya Beda function Jadi kita beda function banget Dan tidak bisa diadukan Wah Wah ini gila sih Wah gila sih Wah gila sih Gila sih ini Indonesia makin gila nih RS3 ya RS3 Yes This is RS3 sedan Dengan gaya GTCC Ya Gila sih Indonesia makin gila sih Ini aduk keluar juga bisa ini Dan guys kalian liat Dill lu liat Dill lu liat Itu S2K Full carbon Felside ya Yes This is Felside With all carbonized Body works Guys Really really carbon semua ini gila sih Feltersnya bagus Dia cakep cakep dia Wah gila ini finishingnya parah banget Keren 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 Salut salut gua Oke Kita ke wilayah Apa nih jadi bicaranya soal Kubu belakang tuh kubu stands Fitment fitment ya Dan ini ada mobil yang gua liat Ini unik sih chatnya sih Chatnya unik kayak nyata nih Kotorin setengah bro Iya oi Ini setengah guys Ini bener-bener setengah Setengah nih display keren DSG Keren 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 DSG keren Oke Lanjut Ini Woh Brabus ya Iya 900 Gila guys Ini Brabus Edition punya nih Kot cuy Anjay Sekutnya tuh Gila cuy Gila sih Galak banget sih Ini dengan V10 atau V12 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 kan V12 kan V12 kan 900 Oh 900 ya Oke Ini top class punya nih guys Gila Gila Indonesia punya cuy Ngeri Ngeri gua Ngelet Indonesia ngeri ngeri Deal Oke RS6 S-Line S-Line B-S-Line Series Wah 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 Gila loh Gila loh Bering lap konsepnya tuh udah gila loh Giat aku kayak gini Wagon 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 bro Top banget Top parah Gila gila Wagon bro Gila Lambo Lambo STO Wow Ini Sylvia S-1 bukan sih Eh Bukan ya Bukan kayaknya S-13 ya Ini dia ya bener Ini S-13 nih Wah keren sih Drift Drift punya nih Drift use nih Ya R-56 Timeless Still gak ketinggalan zaman dengan F-seriesnya Bener gak Tetep dia punya ciri khas Yes Beda Oke R-series R-56 Iconic Iconic Oke ditambah lagi E36 Yang gue bisa bilang Ini harga di Indonesia sekarang Gila Kayaknya se-M Masuk nih Ini bentar lagi Karena sekarang tuh udah 600 juta Sampai 700 juta guys Percaya Atau enggak Tapi Harus percaya This is Indonesia Hehehe Oke IS Clean IS ya Alphard 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 Airsas Bikrims Daddy Luxe banget ya Sugar Daddy Luxe banget ya Sugar Daddy Gila nih Warnanya juga Keren sih HW 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 Cici Cici Waduh Ini warnanya nih kalo bisa dibilang ada glitternya guys Red glitter Wah keren banget nih Ini Bisa menambah edukasi Dan ini Kiki Karma punya body kit V2 Ini V2 Ini V2 ya Iya V2 Tapi dilebarin Lebih lebar kan Oh iya Oh iya Lebih sharp ya Kebukanya ya Oh iya guys Lebar banget Dan expose kakinya juga luar biasa tuh Gendut banget Warnanya unik ya Dan fitmentnya ini unik loh Lu liat ya Dill Ini Pelek belakangnya ini unik banget guys Poke Alphaneova Di stretch Untuk mendapetin Fitmentnya guys Liat Wuh Buseeet Padet banget nih mobil Platinum Auto Workshop Keren Oke lanjut Mercedez Wagon W212 W212 Yes Yes Betul Dan jangan lupa Papan seluncur Waduh Gila nih Ini bisa buat surfing nih guys Keren juga nih Gila Function build semua nih Di elite sekali ini nih ya Keren keren Odyssey Juga cukup banyak Dan Mungkin kita shortcut kesini dulu Ini ada AL86 Om Hakim kan Ini Om Hakim ya Keren banget Oh Om Randy Kita sapa gimana Oke Kita lihat Ini ada Mister Botak Alias BTX Om Randy Halo 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 Nah ini guys Ini Om Randy nih Pemilik mobil Bebel yang sangat terkenal nih Kartunis banget nih om ya Sekarang ya Gayanya ya Sekarang kita bikin kartunis Karena Di Amerika sendiri Lagi ngetrend nih Oh lagi ngetrend ya Sebenarnya Kayak di kartunis Sketsa-sketsa gitu Oke 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 Wah keren banget sih New culture lagi ya omnya New culture ya Dan Guys kalian harus tau Om Randy ini Lagi jualan body kit nih Buat Wooling EV Yang lucu banget BTX LUV REV Oke Keren banget Keren banget Oke mungkin nih Bisa langsung order aja Contact Om Randy langsung Instagramnya ada di Randy Ryuk Rasa nih Ya jadi langsung contact aja guys Dan Mungkin stay tune guys Thank you Oke guys Lanjut lagi Setelah gue ngobrol sama Om Randy nih Keren banget nih Body kitnya nih Top banget Dan kita lanjut kesini Ini ada Zeron punya nih Zeroan Gue pernah di endorse nih Sama Zeroan nih Thank you nih Ini mobilnya keren banget Displaynya Top Dan ini Civic ES Yang gue bisa bilang Ini juga keren Simple banget Kotaknya rapi banget Dan It's turbo Again It's turbo 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 Jir Nih FD With stance Oke Bukan 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 Ini Ini adalah Salah satu mobil Dengan menggunakan L-series Diturboin Brio Terkencang gue bisa bilang Di Indonesia Berapa? 500 HP Plus 500 HP 500 HP Alias 500 HP Guys Ini paling kenceng Sekenceng-kencengnya Brio nih di Indonesia Yang diajak malam nih Kalau ketemu di jalan nih Brio nih Tandain dulu ya guys Tandain guys Dengan plat nomernya boost Kalau nggak salah ya Ini plat nomernya boost 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 Si Dan ini Mobilnya Ini tandain guys Ini kenceng nih Ayo Kita lanjut lagi Kita lihat apa Nah Kita lihat lanjut lagi Ini Yang berkesan namanya Ini ada Mercedes Juga Wah Einova Salih Gila kosong banget mesinnya guys Wah Wiretuck Kosong Dan ini Ini This is Aneh Lo harus tau Dil Ini yang menurut gua Unik lagi GTR MINES With Faris Bodykit Originally MINES 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 GTR Oh iya Tapi ini bukan yang 1 of 3 Yep Bukan kan Bukan MINES ASLI MINES ASLI Dan Faris ASLI ya Bodykitnya ya Nggak kaleng-kaleng nih mobil nih Gila Set dah Indonesia Indonesia Nah ini dia Mobil-mobil Anak Asalvo Ini J-Rose Ini punya Bro Akbar nih Ketua lagi Pak Ketu Pak Ketu Hormat dan Senior 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 Iya 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 Oke 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 Tim Venom nih dua yang jelas kalian Tim Venom Tim Venom Tim Venom Tim Venom Edisi khusus dari New Dimension itu ada Divisi Venom Divisi Venom Pokoknya guys Kalo kalian pengen tau Divisi Venom apa Boleh kontak aja Koko satu ini Koko ini Koko ini ternyata ya Ini oke Klub Divisi klubnya Koko ini tonton track and fall Dulu tuh ada divisi khususnya Frisa Namanya Kapten Ginyu tuh Masukan Ginyu Nah ini Kapten Venom Oke Wah deh tambah kacau ngaco sih Ayo lanjut kita jalan Ayo Ayo Halo 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 Oh gitu Oh pembalap tabia juga Marek Senggarang Kepet Terus Jadi Jadi pembalap RC Gimana nih Oh jadi pembalap RC Jadi ngeramein sih Untuk ikutnya nih Oh gitu Jadi MC RC Drift International Di acara elis ini ya Ngeri ngeri Siap siap om Pokoknya Apa nih Apa tuh MC OMC Oke Siap Legend ya Legend ya Keren sekali Oke Oke Keren om Om Kita lanjut dulu ya See you om Yooo Keren Keren Parah sih Ini semua orang diculikin tau nggak Keren Kita culik siapa lagi ya Ayo culik siapa lagi Ini garasi drift kan Bang Ziko Wuh R34 guys Eh No 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 Ini XT Ya Wah Ini yang tadinya Midnight Purple bukan sih? Bukan Bukan ya Beda lagi ya? Wah gila sih mobilnya Keren-keren banget di JDM semua ya Oke Saat pintu guys Suka di Roma ya Ini mukanya jadi looknya Z-Tune Z-Tune punya Dan overvendernya Kita lihat Wah ada sabetan ya coy Ngeri 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 Oke Kita lanjut lagi apa nih Di sini guys Gua jujur aja Gua paling demen Nih Nih gua demen banget sih Sejujurnya nih Mirip banget kayak warna Mini Cooper gua Green Tea Kayak Mini Cooper gua Warna dempul Dan tentunya fitmentnya Mitty guys Kalian lihat ini keren banget Bisa dibilang Gua paling demen nih Gua no judge, no endorse, no apalah Gua demen banget mobil ini kenapa? Guys kayak RWB kecil guys Parah guys Bener Lihat wingnya Gila RWB kecil guys Wah ini gua bakal ngomong ke bokap gua sih Gua ada PW Beetle Yang di Old Beetle ya Yang sebelum ini Gua akan bikin begini Iya bener Kayaknya keren banget ya Wah gila Keren banget guys Nantinya nih sama deh Kayak GT3 GT3 banget ya Keren 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 Wah lanjut lagi guys CLA Eh no it's E-Class E-Class 45 E-Class 45 Euro JDM Ini cuma ada 3 di Indonesia Ini cuma ada 3 di Indonesia Oke Stripping ini guys katanya Tiga di Indonesia Only Dan warna putih Ditambah dengan fitmentannya Euro JDM CE28SL Mitty Fitment Cool Keren banget nih Gak tau gua tetep Gak bisa Hilang pandangan dari mobil ini Keren banget So pretty guys Gila gua demen banget sih ini Ini Kronnya ini kasih nama Suneo nih Mana? Suneo Ya namanya Suneo Kron Suneo Bro Willy Bro Willy Oke Pedagang Velg Hits Indonesia Om Willy FWD Wah Suneo Kenapa Suneo tuh? Ribet soalnya Oh soalnya ribet mobil ini Oke Jadi namanya Suneo ya Ribet Oke keren Ini yang unik-unik nih Kayaknya anak-anak mobil juga Kayaknya hampir semua tuh punya Kayak panggilan-panggilan sayang ya Buat mobilnya ya Kasih nama Kasih nama Oke Oke Ini Sultan Agung Nih Halo Halo Om Partai Neraka Berarti dari Jogja nih? Kerasnya Om Bandung was Bandungnya Oke Siap-siap Om Halo Om Oke Kita muter-muter lagi Om ya Ayo Om Ayo Om Ayo Om Oke Dan ini Ada F30 One of inspiration Dari Temen gue yang lagi garap F30 juga nih 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 daily drivernya keren banget nih Pasti nih Fitnya enak banget M3 Looks Looks It's looks But nicely Good Ya Lu liat Dari white bodynya Dari radiusnya Finishing setnya Dan finishing detail partnya guys Ini Om Sindu katanya yang punya nih Ini keren banget nih Ini keren banget nih Ada karbon-karbonan detailnya Ini customannya Cetnya Basah guys Becek guys Ini namanya M30 plus M80 Jadi M80 M80 Ya 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 Bisa 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 Ya Ini dia Gila Keren guys Oke MR2 Ya Apa nih Ini berarti masuknya retro atau klasik ya Retro ya Retro Retro MR2 90's 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 MR2 nih Ini keren banget nih guys MRS kan Eh Sorry guys It's MRS ya Velgnya mahal Fix No debat valid TRD guys TRD single tuner sudah kebaca langsung Gila Passion ya Ngerti dia ya Wah parah parah Golf Keren Ini om Haryanto nih Pasti nih Anak-anak FD nya yang begitu kinclong-kinclong kerennya guys SL Wah Mitty Fitment Tambah Velg Mugen GP Gila Ini velg harga berapa sekarang Buset dah Nih GC Subaru Kalau ngeliat mobil ini tuh kayak ngeliat initial di jaman dulu ya Dil ya Iya Gila sih Vila dapet banget ya Ya Diecash Diecash Kalau nggak main yang kecil-kecilnya initial di Ini mobilnya nih guys Jadi kalian Wah Gua nggak ngerti ya Semenjak ada event kayak gini Menurut gua tuh Culturnya tuh tambah gila Orang Indonesia punya mobil-mobil rary itu makin dirawat makin di show up nih Ini bukti dari Indonesia punya nih Made in Indonesia sih emang gila semua nih Ini kalian nggak perlu Streaming-streaming sema kayaknya nih kalau Indonesia udah begini ya Dil ya Iya nggak usah Gila loh mobil-mobilnya parah banget Parah Luar ini punya Om Kiki nih Kiki Karma Bootnya juga keren banget Keren-keren guys Oke Ini Lambo Ini Lambo Om Kikinya nggak ada Jadi Jadi Wah Di sini kita lihat ada di M4 guys M4 kan Eh ini M6 M4 Buset HRE Continental Buset Nah Ini guys Ini juga mobil favorit gua nih Shelby Cobra Gila Favorit juga tuh Oh peeling ya Peeling pain ya Di sini ya No real pain here Oke Oke guys ini ada M2 Ini The real M2 or Competition Competition ya Asli ya M2 nih guys Gila sih keren Oke Mungkin Kalau untuk Review Di Elite hari ini Seperti ini guys Gue nggak bisa panjang lebar lagi Karena ini udah day 2 Dan juga sudah mau penutupan Mungkin gue akan Prepare dan keluarin mobil gua Z3 Dan ini adalah mobil terakhir Bang Ziko punya udah jadi seperti ini Kayaknya LB Jepang banget Gokil Oke guys Mungkin Hari ini di Elite kita Segini dulu Thank you for the Elite 2023 Thank you for watching And be the best On Earth guys Bye bye